Assalamualaikum Sobat Ternak Ketemu lagi dengan Om Kupluk Channel Yang akan mengajak kalian membahas tentang dunia ternak Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka video ini Oke selamat menyaksikan Sobat Om Kupluk Penyakit Koriza merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Dan menyerang sistem respirasi pada ayam Tentunya hal ini sangat mengganggu kegiatan budidaya Apalagi jika penanganannya tidak segera sehingga akan menginfeksi ayam-ayam lain Yang apabila tidak tertangani dengan baik bisa berujung pada kematian Penyakit Koriza disebabkan oleh dalam utamanya bernama Bakteri Haemophilus Paragallinarum yang berkembang pesat dalam kandang Bakteri tersebut muncul karena kondisi kandang yang kurang bersih Itu mengapa kebersihan kandang menjadi hal paling utama dalam beterak Ayam yang terkena penyakit koriza akan tampak terlihat mengantuk Terdapat luka pada sayap Hidung berlendir berwarna kekuningan dan berbau busuk Sesak nafas, mengorok, turun nafsu makan, dan menurunnya produksi telur yang berkualitas Oke sobat, pada kali ini kita akan vaksinasi penyakit koriza untuk pencegahan utamanya Silahkan menyaksikan Pertama adalah siapkan vaksinasi dan zat pelarut Vaksinasi ini bertujuan untuk mengatasi penyakit yang menyerang pada sistem pernafasan ayam Setelah vaksinasi tersedia, lalu buka kedua botol tersebut Kemudian campurkan ke dalam zat pelarut Terima kasih telah menonton! Pastikan antara vaksin ILT dan zat pelarut tercampur Secara homogen atau menyeluruh Agar vaksin dapat bekerja maksimal dalam proses pengobatannya Selain vaksin ILT, kita akan melakukan vaksin koriza Dengan injeksi menggunakan sokorek atau alat suntik khusus untuk ayam Bahan yang diperlukan adalah sokorek, lalu vaksin koriza ukuran 250 ml Untuk kapasitas 500 ekor ayam Dengan dosis 0,5 ml per ekor ayam Aplikasinya dengan cara disuntikkan pada bagian dada yang memiliki daging tebal atau bagian paha sisi luar Oke, ini adalah cara pengaplikasian vaksin ILT yang menggunakan tetes mata atau mulut Dan vaksin koriza yang menggunakan sistem injeksi Cara yang harus diperhatikan adalah Ayam-ayam yang akan divaksin dikumpulkan ke dalam satu tempat yang menyempit untuk memudahkan proses vaksinasi Selanjutnya, para petugas kandang akan memberikan vaksinasi dengan cara tetes pada bagian mata Ataupun pada bagian mulut dan juga sistem injeksi pada bagian dada Terima kasih telah menonton Vaksinasi jenis ini diberikan pada ayam-ayam yang telah memasuki usia 8 minggu Bisa lebih ataupun bisa juga sebelumnya tergantung kebijakan manajemen kandang masing-masing Terima kasih telah menonton!